Peristiwa yang menghancurkan beberapa wilayah Ukraina turut melibatkan drone KBKZ buatan Iran Syahed-136. Informasi terkait penggunaan drone Iran ini disampaikan oleh Presiden Zelensky dalam pernyataannya. Drone Syahed-136 ini, selain harganya murah, juga sulit dideteksi radar karena didesain seperti siluman. Alat ini diklaim mampu beroperasi dalam jarak jauh hingga mampu menghancurkan pertahanan musuh. Beberapa pihak sempat meremehkan drone ini hingga akhirnya Rusia menggunakannya untuk menghancurkan Kiev dan sekitarnya. Zelensky berujar Rusia ingin menghancurkan sistem energi Ukraina. Drone Syahed-136 buatan Iran belakangan menjadi buah bibir lantaran sepak terjangnya di medan perang Ukraina. Syahed-136 kini menjadi tulang punggung Rusia menghantam target-target mereka di Ukraina. Berdasarkan informasi yang dihempun, Syahed-136 memiliki platform sayap delta yang luas dengan kemudi yang menstabilkan. Badan pesawatnya terpusat dan menyatu dengan sayap untuk menghasilkan bentuk yang elegan. Sementara itu bagian hidung memiliki hulu ledak serta sistem optik untuk serangan presisi. Kemudian mesin duduk di bagian belakang badan pesawat yang memiliki baling-baling berbilah dua. Drone ini adalah pesawat tak berawak dengan jenis Kamigaseh, yaitu drone bunuh diri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!